Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah s.a.w. Mari kita ikut saja, tidak usah mencari catatan. Tidak usah mencari catatan. Saya misalnya saya yakin, Hakkul yakin, bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar dan betul lama Gbf tahun akhir ini, juga minnasli Rasulullah s.a.w. Tidak mencari catatan. Pokoknya saya yakin, kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin, tidak mungkin, kecuali beliau juga mendapatkan akhar, nasli dari Rasulullah s.a.w. Tolong, jangan lagi ceramah-ceramah yang mengunggul-unggulkan nasab. Perlu saya ulangi lagi, bahwa di Indonesia ini tidak ada cucu Nabi. Yang ada itu Nuriyah Nabi. Cucu Nabi itu sudah meninggal dunia semua. Jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nuriyah Nabi yang asli di Nusantara ini justru, malah 80% itu diraih, ya. Dipegang oleh Nuriyah Wali Soma itu. Saya kan sudah ngaku, saya bukan keturunan Kanjeng Nabi. Saya ini hanya umatnya Kanjeng Nabi. Cukup itu. Saya tidak merebut berkat, Nuriyah Rasulullah s.a.w. Kalau Ba'alawi atau Habib ini benar-benar sokhih kecun Nabi, tidak masalah. Lung ini tidak sokhih, Pak. Nasab yang batil dan harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Melalui pengadilan, campur tangan, negara, kemenak, dan mui. Memang berat ini. Kenapa Ketua BPNU, Kang Mas, Yahya Khalil Sakuf, selalu membela para kabab, haba'i Ba'alawi. Karena memang di struktur kepengurusan, mulai dari Mustasar NO, Surya NO, PBNO, itu ada nama-nama para kabib di dalamnya. Ketik di Google, susunan kepengurusan, Nah, itu terlalu lama, tahun 2023-2027. Jangan lihat, ada kabib. Ada nama-nama kabib di situ. Jadi, kalau memang beliau, Ketua BPNU, membela Habib, tidak perlu cari kitabnya. Nah, itu tidak ada benarnya. Karena untuk membela bawahnya. Supaya tidak terjadi gejolak yang ada di tubuh NO itu sendiri. Tapi kenyataannya, cobalah, dengan lihat ceramah-ceramah saya, yang mengkauh dari ceramah-ceramahnya para kabibah Alawi, yang seperti itu, apa adanya. Mereka itu selalu mendoktrin terus penipuan abad ini. Penipuan dan struktur terorganisasi secara masif dan terus-menerus. Terima kasih.